Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan dua narasumber ini Nah, Kak Lutfi, Alhamdulillah Kak Lutfi Kak Lutfi, sebetulnya bagaimana sih Yang dikatakan dengan orang bersyukur itu Dalam Islam, apakah dibahas tentang ketentuan atau kriteria orang bersyukur? Terima kasih Mas Babi Kalau kita bicara tentang syukur Itu memang kelihatannya syukur itu perkara yang mudah Tapi pada prakteknya sangat-sangat sulit Karena mengucapkan Alhamdulillah itu Belum cukup dikatakan sebagai orang yang bersyukur Orang itu dikatakan bersyukur Kalau orang itu memenuhi tiga hukum Yang pertama adalah Bil Kolbi dengan Hati Lalu diucapkan Bil Lisan dengan Lisan Dan yang terakhir adalah Bil Arkan atau Bil Afal dengan Anggudah Tubuh Contohnya begini Ketika Mas Babi itu mendapatkan uang 1 juta dari orang Hati mengucapkan Alhamdulillah Diucapkan dengan Lisan Lalu Mas Babi itu mengeluarkan sedekah dan uang yang 1 juta itu Berapa atau berapa buat orang Fakir Tapi sekian 5 ribu lah Nah ketika Mas Babi itu sudah mengeluarkan 5 ribu itu Maka Mas Babi itu termasuk sudah Bil Afal Makanya orang itu digatakan sebagai orang yang bersyukur Ketika orang itu memenuhi tiga hukum tadi Bil Kolbi, Bil Lisan, dan Bil Arkan Artinya apa? Ketika orang itu sudah melaksanakan tiga itu Pasti Allah itu akan menambahkan resikinya pada orang itu Al-Quran jelas sekali La'in syakertum la'azi dan lakum Sebarang siapa orang yang bersyukur Maka akan saya tambahkan resikinya Itu saja Mas Babi Ya, teman-teman kadang-kadang kita agak peliru Rasa syukur itu hanya dicapkan dengan Lisan saja Padahal syukur itu juga harus dilakukan dengan hati Dan juga harus dilaksanakan melalui perbuatan Nah, kita langsung kekang Zidni aja nih Setelah kita tahu kriterianya Orang yang dianggap bersyukur itu Lalu aplikasi yang paling efektif Atau aplikasi yang paling mungkin bisa kita laksanakan Itu seperti apa sih, kang Zidni? Ya, rasa syukur ini tidak hanya berkaitan dengan harta Tetapi juga dengan segala apa yang kita miliki Kita memanfaatkan, mendaya gunakan Dan mentasrufkan apapun yang kita miliki Untuk kemasrahatan orang banyak Demi tujuan ibadah kepada Allah SWT Misalnya kita memiliki kesehatan Maka kesehatan itu harus kita manfaatkan Untuk beribadah kepada Allah Kita memiliki tangan Tidak digunakan untuk memukul, membunuh, mencuri Misalnya punya kaki Tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan Seharusnya digunakan untuk pergi ke masjid misalnya Pergi ke majelis-majelis elitmu misalnya Begitu juga dengan lisan Kita punya lisan tidak digunakan untuk mencaci orang lain Menggunci, memfitnah Sedangkan di zaman sekarang Mas Fahdi Berita holds fitnah dan caci maki itu tersebar gimana? Media sosial ya Sehingga tidak mewujudkan sebagai orang yang bersyukur Meskipun demikian Kita tidak merasa bisa menyukuri semua nikmat Allah Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah Maka tidak akan bisa kamu menghitung sampai mengkap semuanya Artinya, menyukuri satu persatu Dan insya Allah dari rasa syukur itu kemudian ditambahkan nikmatnya oleh Allah Nah, teman-teman Semoga penjelasan kedua narasumber kita ini Cukup menjelaskan bagaimana sebetulnya kita harus mengaplikasikan rasa syukur itu Memahami bagaimana syukur itu harus dilakukan Nah, terima kasih Kak Lutfi Kang Ziti atas waktu dan kesempatannya Semoga sehat selalu Nah, teman-teman kita akan ketemu di video yang akan datang Tetap saksikan video kita Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb